nah setelah itu koreksinya tuh gak nyampe 6600 lalu rebound nah reboundnya tuh cukup kenceng rebound IHSG menariknya di posisi level IHSG agak tinggi nih reboundnya itu justru diiringi oleh akumnya foren jadi kemarin begitu IHSG truk foren itu pada kabur berjamaah dari Indo nah waktu itu juga kebetulan entah kebetulan atau enggak memang market itu lagi diselingi oleh berita makro yang buruk nah kemudian di posisi bottom ini ada inflow di bonds cukup kenceng inflow di bonds kita, kalau kalian masih ingat ya story saya saya pernah post data bonds data bonds yang waktu itu saya post itu data pembelian bonds itu posisinya disini nah di posisi ini ada inflow ke market kita tapi belum ke equity baru ke pasar modal sorry baru ke pasar obligasi jadi bonds kita SBN, SPR itu semua diserbu sama asing dan kalau seandainya lelengnya 12T over subscribe-nya tuh bisa 2-3 kali lipat dan itu pertanda bahwa akan ada uang yang besar masuk ke pasar kita termasuk equity dan itu kejadian dengan IHSG even melebihi batas target yang menurut saya udah agak over nih harusnya di 7 ribu itu ada koreksi dulu gitu kalau naik terus ya apa riset harus naik gitu harus ada katalis kuat ya enggak harus sih tapi biasanya ada katalis kuat yang memboost IHSG by powernya tinggi jadi ini udah ada 4 kali ya 4 kali hammer di atas atau shooting star di atas ini kayak sign of warning lah untuk kita kalau IHSG bisa menuju ke arah taking profit nah jadi kalau di taking profit koreksinya ke 7 ribu dari 7 ribu mungkin bisa drop sampai 6, 9, 6, 9an lagi nah di Desember barulah ke 7,200 tapi melihat posisi foreign yang masif akum disini ya bisa aja langsung berke atas tapi kalau saya saya di view di posisi 70 persen 80 persen koreksi dulu nih besok-besok gitu jadi mungkin nih ya Desember awal nanti bakal agak sedikit berdarah-darah dan reminder besok adalah hari terakhir balancing MSCI kita coba lihat yuk kalau dari selebaran-selebaran yang kita dapat ya nah MSCI itu begini masuk aman gede ini inflownya INCO dikeluarin jadi ini salah satu alasan kenapa INCO koreksi terus karena foreign ya wajib keluar karena dia keluar dari indeks kemudian masuk Arto M-Tex nah nanti kita bahas nih Arto M-Tex kenapa bisa kenceng lalu kemudian inflow foreign yang kemarin tuh ya karena dia masuk MSCI kemudian dilet BBYB lalu kenapa BBYB didilet tapi malah kenceng gitu kan kan jadi pertanyaan itu nanti kita bahas dan sebelum itu pertama ya saya di view bahwa IHSG itu baik karena bonds kita yang cukup murah satu kedua adalah posisi foreign di atas seperti ini masih net buy jadi that's very good for us jadi setiap koreksi any correction is an opportunity to buy saat ini ya kalau kemarin-kemarin begitu koreksi nah itu mesti hati-hati nah kalau sekarang every correction is opportunity to buy karena posisinya itu lagi a trend jadi paham ya contohnya ini kayak ini nih kalau saham lagi bergerak seperti ini kalian bilang murah dia bisa makin murah tuh ini kalau seandainya begini ini ini boleh dikatakan tuh kayak jangan nangkep pisau jatuh gitu tapi kalau posisi posisi market atau saham lagi begini nah every correction is opportunity to buy alias nangkep pisau jatuh itu oke karena trendnya naik kita gak ngelawan trend gitu trendnya naik tapi kalau posisinya turun kita nangkep nah makin dalam makin dalam nah itu yang belakangan saya kayak coba buka konsul porto saya lihat porto temen-temen nah itu kebanyakan kayak kok was kita gimana average nya seribu lebih gitu kok bahkan masih ada yang nanya kf enough gimana ya ya udah salah akuin aja salah gitu selama lu gak bisa terima itu selama lu gak bisa berdamai dengan itu ya lu masih stuck disitu aja oke jadi murah itu boleh beli dengan catatan dia udah begini nah itu kalian boleh beli jadi hari ini naik 10% 10% kemudian koreksi 5% itu boleh beli kemudian nanti dia naik lagi nih 7% contoh dia koreksi 3% itu boleh beli naik lagi nih 10% dia koreksi 8% contoh itu masih boleh beli karena trendnya naik karena dia gak meng-create lower low tapi kalau kalian begini kayak tuh wah ini kemarin naik 5% lalu koreksi 7% beli murah dong nah habis itu beli nih rebound sedikit nih tetap naik lagi 5% eh koreksi lagi 6% nah yang kayak begini kalau kita lihat dari konsepnya sebenarnya sama yaitu beli waktu merah tapi kalian belinya di saham yang salah di 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 trend yang salah nah kalau lihat begini time frame-nya paling enggak 1 bulan sampai 3 bulan lah makin panjang makin bagus nah contoh yang paling hot kita bahas mungkin saat ini itu BBRI salah satu andalan saya nih nah BBRI kenapa BBRI oke saat ini karena kalau jangka panjang trendnya itu masih masih naik terus jadi ya ini sebenarnya BRI every collection is an opportunity to buy nah cuman ya BRI saat ini posisinya agak sedikit riskan riskan kenapa jadi saya kasih tips nih main big banks salah satu cara paling mudah main big banks itu begini eh big banks kita itu merupakan salah satu penggerak index mover daripada index dan finance itu merupakan salah satu yang paling liquid dan yang paling make sense lah jadi kalau seandainya all big banks itu gerak most likely ya index juga ikut gerak so teori-teori technical analysis itu works banget di big banks nah salah satunya bank BRI nih contoh BRI itu ada pola double tops di atas nah beginilah double topsnya oke nah begitu dia kejadian double tops target koreksi dari double topsnya itu di di kurang lebih 5 ribu atau 4.900 run nah dia itu kena tuh dan kemarin ini sempat tutup dibanting karena ya mungkin ada di balancing atau apa dikit doang gitu habis itu langsung kena nah setelah kena habis itu rebound tuh nah saya sendiri jujur saya masuk BRI itu telat saya masuk BRI itu di 5.100an nah disekitar sini nih saya masuk BRI disini nih nah saya masuk kemudian saat ini tuh ada potensi kalau BRI koreksi kenapa? karena BRI ini memasuki masa-masa menuju bulis tapi belum dia baru lewat satu trendline nah jadi trendline ini tuh agak susah dilewatin nah potensi koreksi dulu tuh karena ya yang jadi acuan saya untuk BRI saat ini adalah disini ada gap down potensi ketutup menurut saya 80% lah ketutup matter of time aja matter of kayak lu bisa nangkep low-nya di berapa gitu nah potensi low yang ada di BRI ada disini karena disini ada gap yaudah simply simply gap playing aja nah jadi BRI ya berhubung saya punya view bahwa ISG berada dalam potensi rawan koreksi maka view saya all the big banks juga ada potensi koreksi nah target menurut saya koreksi dari BRI adalah 52 sampai ya itu jaga sampai 5000 lah 5200 sampai 5000 kalau nutup gap di atas itu kurang lebih 5600 ya kalian hitung aja itu kurang lebih 10% moga-moga dapet kalau kalian beli fix rate 1 tahun itu 6,5% potensi pajak kalau ini gak potensi pajak pajak jual beli 0,4% oke nah kita lihat foren nih dari 22 November sampai sekarang akum tuh 22 November sampai sekarang foren belinya di berapa wih udah 1,2 triliun nih 1,2 triliun di level 53-52 nah saat ini tuh mereka merugi tuh karena level sekarang kan 53 jadi wajar kalau jadi kalau koreksi perlu koreksi lebih dalam lagi yang tuh MA200 sampai 5000 it's an opportunity to buy for me BRI nah saya sendiri merasa di grup saat ini akan jauh lebih baik ini buat yang ada di grup kalau denger akan jauh lebih baik di taking profit dulu kemudian entry lagi di bawah yang gak mau pusing hold juga gak apa-apa ini ada potensi dia balik dulu ini ke bawah karena ini kan pola inverted hand and shoulders dia break potensi volume volume breaknya lumayan kuat tapi gak sekuat itu jadi ada potensi koreksi dulu pullback kemudian nutup gap yang di atas nah potensi profit kalian 5% ke atas 6-7-8% something sekian sekian dan sekian oke itu BRI bahasa apa lagi nih bank mandiri oke foreng juga cukup aktif dari 2 november kalau kita lihat dari 2 november average-average foreng itu 58-58-58 ya 58 makanya dia dari 58 ketahan-ketahan terus tuh saya sendiri punya view bank mandiri bakal break lah bakal break all time high lagi 6200 area-area koreksi nah event sampai disini pun oke oke event sampai 5600 pun oke foreng aja 58-59 ke 56 masa sih mereka gak beli lagi masa sih mereka cut loss gitu loh logik simply logiknya tuh begitu nah apalagi ya paling kuat dari bank mandiri itu adalah titik all time high dia yang berkali-kali ke jendol-jendol tapi gak tembus ini satu ini dua ini tiga nah jadi kalau mandiri koreksi sampai disini berhubung juga dengan MA200 ini potensi untuk dia rebound tuh kalau saya katain tuh gede banget potensi untuk dia rebound yaitu di 5400 nah in case ini sama seperti BNI nah BNI tuh ini kan all time high dia yang ke jendol-jendol sampai 2-3 kali nih ini pertama kemudian ini kedua ini ketiga nah kemudian kemarin koreksi BNI nah tepat tuh sampai di garis-garis koreksi dia tuh tuh nah sampai disini lalu kenceng bahkan menuju all time high nah kalau kalian nangkep-nangkep disini nih ya sampai MA200 nih sampai kesini ya itu profit kalian belasan persen loh big banks dan gak perlu pantau tiap hari gak perlu jaga tiap hari gak perlu baca running trend gak perlu liat bid dan offer ya cecil aja 5000 5000 49 48 atau 47 ya kan so easy gitu sebenarnya kalau kita enggak kedistrak sama saham-saham yang lain oke bank mandiri bank BNI bank BRI cukup lalu next kita masuk ke saham yang lebih beresiko mungkin atau gimana SMRA good ini property jadi gini BI naikin suku bunga udah sekitar berapa 7-8 kali dari 2020 dari tahun lalu atau 2 tahun lalu aku lupa intinya saat ini BI itu berada di angka 6% ya dan mau naik sampai keberapa lagi sih rates itu sebenarnya udah harus dikat karena kalau naik terus kasian nih pengusaha-pengusaha gitu inflasi kita juga udah cukup kejaga saat ini kenaikan suku bunga itu most likely bukan karena inflasi yang ada di dalam negeri tapi most likely karena untuk mencegah capital workflow yang terjadi karena Fed masih terus menaikkan suku bunga logikanya kalau seandainya suku bunga ada Fed 5, something kita 5, something juga ya better gue nabung di Indonesia dong eh di Amerika dong bukan di Indonesia that's why BI perlu menaikkan suku bunga untuk mencegah rupiah kita stable itu doang kalau saya lihat bukan karena inflasi nah so SMRA tuh punya pola inverted and then soldiers kalian perhatiin ya SM property dengan big banks itu sebenarnya cara mainnya kurang lebih pola pergerakannya kurang lebih yaitu dia range lebar itu support dan resisten jangka panjang jangka gede jadi SMRA 500 disini dia rebound dari titik terendahnya 500-500 kemudian ada pola inverted and then soldiers yang sebenarnya best buy nya itu 500 dan 560an tuh nah kalian perhatiin ada yang menarik gak disini apa nih kalian lihat di bawah volume nya tiba-tiba kenceng kan jadi Medco begitu suku bunga naik kemudian kayak kemarin The Fed itu memutuskan gak menaikin suku bunga ataupun ada tuntun dimana ke arah untuk suku bunga mulai meredah kemudian yang paling penting itu kemarin CPI atau core price inflation alias inflasi yang ada di Amerika gak naik kenceng malahan turun di bawah ekspetasi sumare property kita tiba-tiba dapat bulis jadi foreign ini foreign nya kalau ngebeli saham ngebeli Indonesia masuk ke Indonesia dia sebenarnya roughly speaking dia gak analisa tapi dia ngebelinya indeks-indexan contoh ETF kalau beli saham beli BRI bottom line positif BCA gak usah beli beli mandiri BNI gak usah beli mereka gak kayak gitu roughly speaking kalau ETF beli beli LQ45 beli kompas 100 beli IDX30 kayak gitu mereka beli makanya kalau kalian perhatikan kebanyakan kalau seandainya ada inflow foreign rata-rata merata tuh naiknya nah itu yang mesti kita sedikit sedikit ngerti kalau seandainya kita mau ngikutin alpha atau ngikutin performance terhadap market kalau seandainya gak mau pusing hal begitu yaudah cari yang bottom line yang positif beli abis itu tinggalin tapi kalau kalian suka ngikutin ritme market ya maka kalian harus paham-paham paham hal-hal seperti ini nah sumarekon yang tiba-tiba tebel volumenya di bawah ternyata foreign juga akum tapi ini kan bisa di fake kok jawabannya bisa bisa aja dia ada pihak-pihaknya sengaja pakai broker foreign untuk ngebeli tapi buat apa logiknya itu kalau kalian terlalu antipati kalian terlalu skeptis kalian terlalu negatif gak usah gak usah invest di market sekalian either di judi slot di kasino atau sekalian fixed rate sekalian tapi fixed rate pun ada potensi kalau negara bangkrut lalu gak bisa bayar ya bisa aja kalau kita terlalu antipati tapi kalau kita lihat logiknya dari makro kemudian dari pre-salesnya SMRA yang naik oke lalu kemudian kita lihat BI juga naikin suguh bunga sepertinya udah maksimal maka ini adalah salah satu pilihan yang baik untuk portfolio gitu SMRA kita lihat dari bottom deh 18 Oktober distribusi yang dilakuin oleh ini ini nah kalian lihat kan jadi yang keluar itu lokalan semua ditampung sama foreign nah foreign levelnya paling rendah 555 550 makanya kalau sekarang sih saya gak rekom beli lagi karena udah di MA200 tapi that's better anggap aja kalau market jelek ya dia bisa koreksi patternnya bisa gagal jadi wajar pattern tuh gagal akan jauh lebih baik kalau saya sih saya ngincernya disini lagi nah ini doang ngapain beli di atas kecuali kalian bisa trading gitu tapi kalau saya adanya mau ngejar silahkan tapi saya gak ngerekomendasiin ngejar kalau kita lihat trendline tuh bentar lagi tuh kena tuh nah akan jauh lebih baik kalau beli di 570 atau 550 ingetin foreign average ini karena average ini paling gede kan 590 saat ini 625 mahal mereka free to sell loh dan lokalannya tuh masih keluar terus ridem terus menurut saya ini apalagi bursa kan ada di resist jadi kalau bursa di resist kebanyakan fan-fan lokal tuh tepek-tepek-tepek yang bisa buat break tuh bener-bener cuma foreign jarang lah lokal bisa ngebreak gitu gitu dan ini sumarekon nah selanjutnya tuh ada Ciputra juga menarik oh iya kemarin sama Mirai juga sumarekon ya lupa nah Ciputra juga foreign semua tuh drrrt nah jadi sideways sideways panjang Ciputra dari dari sini lah ya drrrt semuanya foreign jadi jangan heran gak heran kalau seandainya ya Ciputra itu bisa ngebreak base yang ini ya ini kan ada cup and handle nih ya sampai sini pun masih oke lah nah tahun depan tahun depan kalau dia break begini jangan heran gitu cuman untuk saat ini apakah bisa break atau enggak lihat posisi foreign akumnya ada kapat break saya gak bisa timing tapi market itu berada di level segini 1100 ke bawah saat ini 1170 resist jadi kalau seandainya kalian yang suka HKHK pas hijau begitu turun most likely 5-6-7% minus pasti geter gitu jadi nahan diri di saat market lagi bagus itu penting